Han Sohae terpaksa mengubur mimpi kuliah di Paris gara-gara uang. Sebelum jadi aktris terkenal seperti sekarang, Sohae punya niat belajar di luar negeri. Sayangnya dia tak bisa mendapatkan visa Perancis karena kurang biaya. Lewat channel YouTube Full Moon, Sohae ceritakan rencana sekolah yang gagal. Pemeran Gyeongseong Kreature itu hadir bersama lawan mainnya Park Seo Joon. Di momen itu dia bercerita sulitnya mendapatkan visa untuk bisa belajar ke Paris. Han Sohae bercerita, dulu untuk mendapatkan visa pelajar di Paris harus punya tabungan 60 juta won. Tabungan itu setara dengan 710 juta rupiah di masa kini. Sayangnya saat itu Sohae tak punya tabungan sebanyak itu. Dia sempat berusaha mengumpulkan uang untuk syarat visa. Aku nggak punya uang sebanyak itu jadi aku mulai kerja paruh waktu, kata dia. Waktu itu kerja di sebuah pub selama 12 jam dapat bayaran 1,8 juta won, tambahnya. Angka yang didapat masih jauh dari target. Tak menyerah sampai situ, aktris menawan ini mulai coba modeling. Bayaran yang didapat dari modeling sekitar 3 juta won. Sohae lalu mendapat tawaran iklan TV. Dia jadi bintang iklan Biskuit Ritz dan bayarannya cukup besar. Aku melihat 20 juta won di rekeningku setelah syuting iklan. Aku nggak punya agensi saat itu, jadi semuanya menjadi milikku setelah membayar pajak. Jadi aku pikir baik-baik saja, aku bakal syuting 3 iklan dan kemudian pergi belajar di Paris, ungkapnya. Meski sudah berusaha keras kumpulkan dana untuk kebutuhan visa, Sohae tak jadi berangkat kuliah. Dia mendapat tawaran debut acting dan berbagai proyek entertainment. Mulai saat itu Sohae memulai karirnya. Dia debut acting di tahun 2016 dan sekarang masuk daftar aktris Korea paling sukses.